Polisi mengamankan lima orang terkait temuan jenazah wanita di dalam tas yang dibuang di Kabupaten Karo. Kelima pelaku yang ditangkap memiliki peran berbeda-beda. Pelaku utama dalam kasus ini atau yang bertindak sebagai eksekuter untuk membunuh merupakan kekasih korban. Dua pelaku lainnya berperan sebagai yang mengurus korban hingga yang mencari orang untuk membuang jenazah korban. Sementara dua oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini ditetapkan menjadi tersangka usai mengetahui kasus pembunuhan, namun tidak melaporkan kepada atasannya. Keduanya sempat diminta untuk membuang jasad korban. Namun kedua oknum polisi tersebut menolak. Kami bisa menetapkan ada enam tersangka utama yang mana dengan pelaku utama adalah saudara JFJ berumur 36 tahun yang beralaman di Isyantar dengan peran bahwa yang melakukan penggunaan adalah JFJ. Kemudian kami menangkap mengamankan ada empat orang lainnya yang kami kenakan dengan pasal turut serta. Termasuk juga ada dua oknum yang kami lakukan tindakan tegas dengan penerapan pasal 221 Terus karena melakukan pembiaran terhadap tindak-tindaknya adalah kejahatan pengumuman. Polisi kini tengah memburu satu pelaku lagi yang berperan membuang jasad korban. Untuk membuang jasad korban sendiri, pelaku utama menyerahkan uang sebesar 105 juta rupiah kepada pelaku yang ditugaskan untuk mengurus jasad korban. Terima kasih telah menonton!